Inilah surat Rasul Petrus yang pertama, pasal 2. Batu yang hidup dan bangsa yang kudus. Sebab itu, buanglah semua kejahatan. Jangan berdusta, jangan munafik, jangan cemburu, dan jangan memfitnah. Berlakulah seperti bayi yang baru lahir, yang haus akan susu murni demi kebutuhan rohmu. Dengan meminum itu, kamu akan bertumbuh dan diselamatkan. Kamu sudah merasakan kebaikan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan Yesus, batu yang hidup itu. Batu itu ditolak oleh manusia, tetapi sangat berharga bagi Allah dan sudah dipilihnya. Kamu juga seperti batu yang hidup. Allah memakai kamu untuk membangun bait rohani dan telah membuat kamu imam kudus untuk memberikan kurban-kurban rohani kepadanya yang akan diterimanya karena Yesus Kristus. Sebab Kitab Suci mengatakan, Lihatlah, aku memilih sebuah batu penjuru yang mahal dan meletakkannya di Sion. Siapa yang percaya kepadanya tidak pernah kecewa. Bagi kamu yang percaya kepada Yesus, ia sangat mahal. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, ia adalah batu yang ditolak tukang-tukang bangunan. Batu itu telah menjadi batu yang sangat penting. Ia sudah menjadi batu yang membuat orang tersandung dan yang membuat orang jatuh. Orang akan tersandung karena tidak mematuhi yang dikatakan Allah. Hal itu telah direncanakan Allah akan terjadi atas mereka. Kamulah umat yang terpilih. Imam kerajaan. Bangsa yang kudus. Umat Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan Allah yang ajaib. Ia sudah memanggil kamu keluar dari kegelapan dan masuk ke terangnya yang amat baik. Dahulu kamu bukan umat Allah. Tetapi sekarang kamu umatnya. Dahulu kamu tidak mendapat rahmat. Tetapi sekarang kamu sudah menerima rahmat dari Allah. Hidup untuk Allah Teman-teman terkasih, Aku mendesak kamu selaku pendatang dan orang asing di dunia ini. Jauhkanlah dirimu dari keinginan-keinginan jasmani. Nafsu berperang melawan jiwamu. Berlakulah dengan baik di antara orang yang tidak mengenal Allah. Meskipun mereka mengatakan yang jahat tentang kamu. Mereka akan melihat perbuatanmu yang baik. Dan mereka akan memuliakan Allah pada hari itu apabila ia datang. Tunduklah kepada setiap penguasa di dunia ini demi Tuhan. Tunduklah kepada Raja yang merupakan penguasa tertinggi. Dan tunduklah kepada para pemimpin yang diutusnya untuk menghukum yang melakukan kejahatan dan mengajukan nama-nama yang berbuat benar supaya diberi pujian. Apabila kamu melakukan yang baik, kamu menghentikan orang bodoh untuk mengatakan yang tidak baik tentang kamu. Itulah kehendak Allah. Hiduplah sebagai orang yang bebas. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu tidak dipakai sebagai alasan untuk menutupi perbuatan jahat. Hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihi semua saudara seiman. Takutlah akan Allah. Dan hormati Raja. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hamba-hamba, bersedialah melayani Tuhanmu dengan segala hormat. Tunjukkan itu bukan hanya kepada Tuhanmu yang baik dan peramah. Tetapi juga kepada Tuhan yang kejam. Mungkin orang akan menderita meskipun dia tidak bersalah. Kalau ia menerima penderitaan itu dengan sabar karena ia mengingat Allah, itu berkenan bagi Allah. Jika kamu dihukum karena bersalah, tidak ada alasan untuk memujimu. Sebab kamu menanggung hukuman itu. Kalau kamu menderita karena berbuat yang baik dan kamu sabar menanggungnya, itulah yang berkenan bagi Allah. Untuk melakukan itulah kamu dipanggil. Kristus telah meninggalkan teladan bagimu untuk diikuti. Kamu harus melakukan sama seperti yang dilakukannya. Kamu harus sabar bila kamu menderita. Sebab Kristus telah menderita untuk kamu. Ia tidak berbuat dosa, tidak ada dusta terdapat dalam mulutnya. Ketika Kristus dicacimaki, ia tidak membalas dengan cacimaki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ia menyerahkan dirinya ke dalam pemeliharaan Allah yang menghakimi dengan adil. Kristus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib, supaya kita tidak hidup dalam dosa, tetapi hidup untuk yang benar. Oleh luka-lukanya, kamu sudah disembuhkan. Kamu dahulu sama seperti domba yang sesat, tetapi sekarang sudah kembali kepada gembala dan pemelihara hidupmu. Terima kasih.